Halo pemirsa, selamat datang di Zalmotor Channel Nah untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Chevrolet Spin 1,5 tipenya LTZ Matic Bensin tahun 2013 Nah ini sekilas dari luar, nah sekarang kita langsung aja melihat apa saja spesifikasi yang ada di mobil ini ya Nah ini tampilan dari depan, nah sekarang kita pereksa di lampu ya Nah jadi dia lampunya sudah kristal ya, kristal proyektor Nah disini untuk lampu kecil, nah ini buat lampu sen, nah disini buat lampu besar sama dim ya seperti itu Oke, nah dia fog lampnya juga kristal juga seperti itu Nah disini ada jika dibuka ini tuas buat jika kita mau narik mobil ya seperti itu Oke, nah terus abis itu dia grillnya, grillnya cukup besar Ada lambang Chevrolet nya disini, ada lapisan chrome juga mengelilinginnya Oke, nah dibawah juga ada sedikit kisi-kisi angin dibawah buat pendingin ya Nambah dingin untuk radiator ya, radiator sama ini AC ya seperti itu Oke, nah disini lampu juga nih, lampu kristal, kondisi juga masih bagus Nah terus abis itu disini ada lampu fog lamp, nah seperti itu Oke, nah dibagian sini, dibagian kap mesin dia semprotan wipernya tersembunyi ya Semprotan wiper ada dua tersembunyi di bawah sini Nah wiper ada dua, dia seperti biasa ya ininya ya Apa? Beroperasinya ya, jadi wipernya begini Ininya apa? Ininya goyangnya, seperti itu Oke, nah terus dibagian atas dia ada ini Apa namanya tuh Antena Antena di bagian depannya, depan atas Nah terus kita beranjak ke samping Nah ke samping ini bannya Velgnya dia warnanya warna silver Seperti itu, dia empat bautnya Ada lambang chevroletnya, terus rem depannya sudah cakram Nah terus untuk ukuran bannya dia Ukuran bannya di, sebentar kita lihat dulu Mana ukuran ban Ukuran bannya dia, 19565R15 Seperti itu, oke Nah disini ada penahan lumpurnya Karet penahan lumpur Penahan lumpur, sorry Nah disini ada sen Sen di fender ya, di depan Nah terus habis itu Untuk atas dia ada roof rack Atas ada roof rack Kita bisa tambah juga Jika kita mau bawa barang di bagian atas ya Seperti itu, oke Nah terus untuk Buka pintu Dia modelnya, dia model congkel ya Dia model congkel, bukan tarik Seperti itu Nah ini ada colokan kunci Nah ini kuncinya dia sudah Tergabung dengan remote Dan modelnya model flip Nah ini kita buka Nah kita buka mobil ya Seperti ini bisa kita buka dulu Nah oke Sekarang kita coba masuk ke dalam Oke Nah Kita masuk ke dalam Nah yang perlu kita pereksa Nah disini Apa aja ya Nah disini ada Dia bahannya ini Warnanya warna abu-abu ya Dia bahannya bahan plastik Nah tapi disini blue drew ya Ini blue drew Kondisinya juga masih oke Nah ini dia buat buka pintu chrome Sama central lock Kalau dia ngunci dia posisinya masuk begini Seperti ini dia masuk Jadi kalau central lock di ini ya Oke Nah terus disini buat pengaturan power window Power window di keempat sisi Nah ini buat ngunci power window Nah terus di bagian atas sini Ini ada pengaturan buat spion Dia sudah elektrik Tapi dia belum retract ya Seperti itu Oke Nah disini ada speaker Nah disini ada cup holder Sama ada tempat penyimpanan terbuka yang lumayan besar Nah terus habis itu sealer juga perlu kita pereksa Nah disini agak gelap Nah sealer Kondisi juga masih oke Nah ini kita pereksa Kondisi sealer Nah Terus sekarang kita ke jok penumpang Eh sorry salah Jok supir Nah ini jok supir Dia bahannya Kombinasi Antara blue drew Sama ini Kain nih Ini kain Bahannya Seperti itu Nah terus habis itu Di jok supir Dia bisa diatur untuk ketinggiannya Nah terus habis itu Ini seatbelt Seatbelt dia Belum bisa diatur nih Tingkat ketinggian Seatbeltnya Belum bisa diatur Nah cuman senderian kepala juga Tapi sudah bisa diatur ketinggiannya ya Senderian kepala Seperti itu Nah ini buat Kalau di bagian sini Ini buat Maju mundurin jok nih Ini mandi mundurin Nah disini buat Ini recliningnya ya Di bagian sini Buat reclining Seperti itu Oke Nah sekarang kita berlanjut Ke bagian sini ya Bagian sini Ini Kisi-kisi AC Kisi-kisi AC Terus habis itu disini Buat pengaturan lampu Ini fog lamp depan belakang Sama buat lampu Nah disini Buat pengaturan Level cahaya Dari speedometer Speedometer di sebelah sini ya Oke Nah ini colokan kunci Nah ini buat pengaturan lampu sen Lampu sen Sama lampu dim Dia Di Apa Beda dengan mobil Amerika yang lain ya Dia di sebelah kanan Untuk pengaturannya Seperti itu Nah terus habis itu kita ke bawah Ke bawah Kita periksa juga Jangan sampai ada karat Atau sisa-sisa lumpur Yang melekat disini Oke Nah ini Pedal juga kita periksa Kenapa Karena kausan pedal Berbanding lurus Dengan pemakaian Atau kilometer mobil Nah terus habis itu Di bagian sini Juga kita pastikan Bahwa aman Tidak agak gelap Aman tidak ada karat Atau sisa-sisa lumpur Yang melekat Di kolong jok Oke Nah Terus disini Untuk buka Kap mesin Kalian kita buka Kap mesin Nah oke Sekarang kita Coba masuk ke dalam Nah masuk ke dalam Oke Nah ini Cluster Instrumen Ininya Dia digital Sama analog Ya bergabung Sekarang kita coba Nyalakan mobil ya Nah ini Nyala semua lampu Sekarang kita coba Nyalain mobil Nah Pada saat kita Nyalakan mobil Pastikan bahwa Dia nyalanya Jreng ya Karena apa Kalau nyala tersendat Berarti ada kemungkinan Permasalahan di engine Di dinamo starter Atau di akinya Sudah suak Nah seperti itu Oke Nah terus disini Ini ada Buat RPM ya Buat RPM Di cluster speedometernya Terus disini Kalau pintu kebuka Dia nyala Nah terus habis itu Nih disini ada Buat Apa Ngelihat bensin Indikator buat bensin Nah disini ada petunjuk Panah Dia disebelah kanan Berarti pengisian bensinnya Terus habis itu disini Dia speedometernya Ini Digital ya Speedometernya digital Terus habis itu disini Ada lambang P Buat parkir Ini apa Kalau kita ngeliat giginya ya Transmisinya Dimana posisinya Nah terus habis itu disini Ini kode Apa nih Oh Kalau buka pintu ya Kalau kita buka pintu Kodenya biasanya nyala Nih sekarang Kalau kita tutup Nah kita tutup Ini Sebentar Kok gak berubah ya Coba kita lihat Di set clear Ini kita Oh ini bisa kelihatan Nah udah Nah ini kilometernya Di 61 ribu Agak gelap Nah Kilometer di 61 ribu Nah disini ada Range Bensinnya Berapa kilometer lagi Perjalanan Yang bisa ditempuh Seperti itu Oke Nah terus habis itu Di setirnya Dia sudah dilengkapin Dengan airbag Nah klakson Ada di tengah Nah terus habis itu Kulit jeruk Setir juga Masih oke Masih bagus Nah Terus habis itu Sekarang kita bergeser Ke bagian sini ya Bagian tengah Nah disini ada tempat Penyimpanan terbuka Nah terus habis itu Disini AC AC juga masih dingin AC nya juga masih oke Nah terus habis itu Disini Radio Radio dia Standar ya Original bawaan Dari pabriknya Dia bisa Radio FM AM Terus habis itu Juga CD ya CD sama MP3 Nah disini ada Tempat penyimpanan Terbuka Kiri dan kanan Bisa naruh handphone Juga bisa disini Nah terus disini Ada Pengaturan buat Central lock Ini central lock Ini buat Apa namanya Lampu hazard Terus habis itu disini Buat mati Nyalakan AC belakang Nah terus di bagian sini Ini ada Buat pengaturan AC Ini ada mati Nyalakan AC Terus habis itu Ini buat suhu AC Terus ini Buat kecepatan AC Terus disini ada Buat defogger belakang Defogger belakang Dipencet Nah ini buat Ventilasi Luar dan dalam Oke Nah terus habis itu Dia Dia sudah triptonik Ini ada triptoniknya Plus minusnya ada disini Seperti itu Oke Nah terus habis itu disini Buat Ininya ya Jadi dia ke M Kalau mau triptonik Ini ada D N R sama P Parkir Oke Nah di bagian sini Ini ada rem tangan Masih mekanis Disini ada colokan Apa namanya USB Terus disini ada Power outlet Terus habis itu disini ada Dua cup holder Nama ini ada juga Cup holder Satu buat di belakang Nah ini juga Kalau kita mau ngecek Mobil aman Tidak kena banjir Kita bisa periksa Di bagian dalamnya Kalau dia sudah ada karat Atau seselumpur Berarti ada kemungkinan Mobil indikasi banjir Seperti itu Oke Nah sekarang kita lanjut Kesini ya Nah disini ada Laci Laci penyimpanan Tertutup Ini kita Buku service Juga masih ada Tapi buku manualnya Sudah tidak ada Nah ini Service terakhirnya ya Jadi untuk ganti Oli berikutnya Sama untuk ganti Olimaticnya Seperti itu Oke Nah terus disini ada Tempat penyimpanan Terbuka juga disini ya Oke Nah sekarang kita lanjut Disini ada Tempat penyimpanan Terbuka Nah di bagian sini Ada cup holder Sama ada kantong Penyimpanan Terbuka Nah terus disini Buat Tombol power window nya Terus disini Ada buat handle Buka Pintu Nah disini Kalau mau kita tarik pintu ya Oke Nah ini Seat belt Belum bisa diatur Tingkat ketinggiannya Di bagian penumpang Nah terus abis itu Ini handle nya Dia patent ya Permanent Handle tangannya Terus abis itu disini Sun visor Nah ini harusnya ada cermin Cuma saya lagi pesen ini Jadi Cermin nya copot Hilang Nah tapi nanti Pembeli nanti sudah dapat Yang ada cermin nya Seperti itu Oke Nah ini buat lampu baca Terus abis itu disini juga Sun visor Tapi tidak ada cermin nya Di bagian supir Seperti itu Oke Nah mungkin di bagian depan Sudah kita cek ya Oh sama ini Spion Spion dia bisa diatur Tingkat kesilauannya Secara manual Seperti itu Oke Nah sekarang Kita coba Kita buka aja deh jendela Biar terang ya Oke Nah Karena gelap Ini udah agak gelap Nah sekarang Kita berlanjut Ke bagian Ini ya Bagian sini ya Bagian tengah Nah tengah Kita coba masuk ya Nah Disini Kita pereksa nih Siler pintu juga Kondisi masih oke Nah Siler pintu juga kita pereksa Kondisi masih oke Nah di bagian Door trim nya Ini dia bahannya Bahan plastik Warnanya abu-abu Nah ini bahannya juga Bahan bluedru Bahan bluedru oke Nah ini buat Apa Eh di kunci Coba saya buka dulu Ntar gak usah lah Nanti aja dulu Repot Nah Ini Ini buat Apa namanya Buat speaker Terus disini Buat ini Buat Apa namanya tuh Buat Cup holder Terus disini ada tempat penyimpanan Terbuka Seperti itu Nah Jadi dia dilengkapin juga Dengan ini nih Ada Chart lock Di sebelah sini Oke Nah ini tampilan Jok di bagian tengah Nah dia bahannya Campuran Atleta bluedru Sama Fabrik Ya kain Seperti itu Oke Nah sekarang Kita periksa Ke bagian belakang ya Oke Nah di bagian belakang Ini Joknya bisa Dua penumpang ya Ada Senderan kepalanya Juga ada Nah terus Habis itu Juga kita periksa Disini Ada cup holder Sama ada tempat penyimpanan Ter Buka Terus Seat belt Ini sudah 3 titik ya Ada 2 Dia 3 titik Nah disini ada Handle tangan juga Yang Permanen Nah terus Habis itu disini ada Kisi-kisi AC Di bagian baris ketiga Terus ada lampu juga nih Nah terus disini ada cup holder Sama ada tempat penyimpanan terbuka Seperti itu Oke Nah ini space nya juga masih lumayan ya Untuk di belakang Jika kita duduk di belakang Oke Nah sekarang kita lanjut ke jok Sini ya Nah jok Ini ada 2 senderan kepala disini Nah sekarang kita beralih kesini Ini Handle Pintu Nah ini buat Buka pintu Eh buka pintu Ini buat Power window ya Power window Nah ini handle buat kita Tarik mobil Eh tarik pintu Pintu mobil Nah terus habis itu disini ada Cup holder Sama ada tempat penyimpanan terbuka Oke Nah disini Ini Handle Handle buat tangan Nah disini ada Kisi-kisi AC Ada 2 Disini Nah ini ada pengaturan Buat AC nya ya Kecepatan AC Di bagian tengah Sama di bagian belakang Nah dia Bisa dimatikan juga Dari depan nih Dari sini Dari depan sini nih Nah oke Nah terus di bagian sini Ada Ada kantong penyimpanan nih Ada 2 Di belakang jok Seperti itu Oke Nah Untuk jok nya sendiri Ini pelipatannya bisa 40% Disini 60% Seperti itu Oke Nah sekarang kita berlanjut ke Bagian belakang ya Nah ini Tengki bensin Untuk pengisiannya Ada di sebelah kanan Nah terus Untuk ban Dia ban ini Masih sekitar 60% Nah ini Dia Untuk Rem nya Dia tromol Seperti itu Oke Nah sekarang kita Beralih ke Bagian belakang Nah ini dia Lampu 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 belakang Terus habis itu Di bagian atas Ada semprotan Wiper Disini ada rem Lampu rem Nah terus kaca Juga sudah ada Defogger nya ya Bagian belakang Nah terus disini Wiper Wiper belakang Nah ini lambang Chevrolet Nah Terus Bagian Oh disini Dia sudah ada Sensor parkir 2 Nah terus Nah terus habis itu Untuk buka Dia disini ada Pencetan tombolnya Nah walaupun Masih mekanis ya Pakai hidrolik Biasa Nah disini Nah ini juga Sealer kita periksa Kondisi juga Masih oke Sealer di pintu Bagian belakang Nah bagian-bagian Sini juga perlu Kita periksa nih Dalam mencari Mobil bekas Pastikan bahwa Tidak ada Reperasi Atau ketok ulang Atau perbaikan Nah di bagian-bagian Sini Oke Nah terus Ini kondisi bagasi Nah jok Bisa dilipat Dia ya 100% ke depan Nah terus Di bagian sini Di bagian bawah Ada Ban cadangan Nah ini ban cadangan Tapi dia Masih pakai kaleng ya Ban cadangan pakai kaleng Seperti itu Oke Nah Sekarang Sudah Kita sudah lihat Bagian belakang Sekarang kita Berlanjut Ke sini Nah Kita periksa juga Disini deh Nah disini Kita periksa Nah ini Sealer pintu Sealer pintu Juga masih oke Nah ini Chair lock Oke Nah ini Kondisi door trim Juga masih oke Nah Sekarang kita periksa Ke bagian sini ya Oke Nah Ini door trim Door trim juga masih oke Nah sealer di pintu Juga kita periksa Nah ini Sealer pintu juga Kondisi juga masih oke Nah Sip Oke Nah ini tampilan Dari sisi Sebelah Kiri ya Oke Nah Sini sekarang Kita periksa mesin ya Kita periksa mesin Kita buka mesin ya Apa aja Yang ada di Balik kap mesin ini Oh Agak susah Nah ya Oke Nah Chevrolet spin ini Mengusung mesin 1500 cc 4 silinder Dengan penggerak roda Depannya Oke Nah Di bagian sini Ada apa aja Oh Kita lihat dari kap mesin dulu ya Nah ini kap mesin Sealer di kap mesin Juga masih aman Nah pastikan bahwa Kap mesinnya itu aman Tidak ada reparasi Atau ketok ulang Nah dia belum dilengkapin Dengan perdam panas Seperti itu Nah oke Nah terus Di Bagian sini Ada Nah ini buat Ini Buat Coolant ya Coolant radiator Nah terus Habis itu Buat Minyak power steering Nah terus Habis itu Di bagian sini Ada buat Air wiper Nah ini Aki Nah terus Habis itu Di sini Ada buat Nah ini Di sini Buat Kalau kita mau lihat Level oli Nah ini Kita tarik Nah terus Habis itu Di sini Saringan udara Nah terus Habis itu Di bawah sini Ada coil nih Empat coil Di sebelah sini Oke Nah terus Habis itu Ini Modul ABS Ini Modul ABS Terus Habis itu Di sini Buat Minyak Rem Nah oke Nah terus Buat kuas Menahan Cup mesin Ada di sini Nah terus Habis itu Ini Van listrik Nah Kita juga Periksa Masih Terus Bukan secara normal Lalu Tidak Seperti itu Oke Nah Oke Mungkin itu Saja Spek Mengenai Salah satu Mobil yang ada Disurum kami Yaitu Chevro Lightspin 1,5 Tipenya LTZ Matic Tahun 2013 Apabila Berminat Silahkan Hubungi Zalmotor Nomor Telepon Terus Alamat Deskripsi Mobil Harga Mobil Simulasi Kredit Saya Cantumkan Di video Ini Nah Pembeliannya Bisa Dengan Cash Bisa Kredit Bisa Atau Tuker Tambah Bisa Ada Rekanan Kami Juga Yang Bisa Melayani Kredit Dengan Sistem Syariah Bagi Yang Mencari Kredit Syariah Nah Seperti Itu Oke Mungkin Ini Saja Video Dari Saya Apabila Menyukai Silahkan Tekan Tombol Jempol Jangan Lupa Subscribe Juga Di Zalmotor Channel Nah Follow Juga Di Sosmed Kami Di Facebook Zalmotor Instagram FFusfar Terus Di Twitter Dan TikTok Zalmotor Channel Nah Share Juga Video Ini Keteman Kerabat Saudara Keluarga Yang Sedang Mencari Atau Membutuhkan Mobil Di Akhir Mencari Mobil Bekas Atau Membutuhkan Mobil Bekas Nah Di Akhir Video Ini Saya Juga Akan Memberikan Playlist Mengenai Stock Yang Tersedia Terus Habis Itu Review Ceprolet Yang Lainnya Serta Beberapa Playlist Video Mengenai Tips Mencari Mobil Bekas Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Lagi